Halo semuanya, selamat datang di channel Banyak Warna Perkenalkan saya Kiki, kita berjumpa lagi Di sesi kali ini saya akan membacakan mengenai peruntungan Zodiac Aries di tahun 2022 Nah, nantinya saya akan menjelaskan juga dari segi aspek asmara Bagi kalian yang single dan berpasangan, lalu pekerjaan, keuangan, dan kesehatan Oke, sebelum saya bacakan detailnya seperti apa Jangan lupa ya untuk subscribe channel Banyak Warna Jadi kalau misalnya nanti saya ada upload video terbaru Kalian akan langsung mendapatkan notifikasi dari Youtube, oke? Ya sudah, yuk kita langsung saja bacakan Ini saya pinggirkan terlebih dahulu Nah, di sini yang pertama-tama saya akan bacakan adalah untuk yang masih single ya Dari gambarnya di sini kita bisa lihat Saya akan membacakan untuk kalian yang masih single Kira-kira apa ya Nah, untuk yang single Untuk Zodiac Aries di tahun 2022 Di sini Wow Untuk yang masih single kalian di tahun 2022 Aries kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang sepertinya dia itu bisa dibilang Ya, dia soulmate kamu Atau di sini kita juga bisa lihat bahwa kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang satu pemikiran Satu pemahaman Punya keyakinan yang sama di sini Jadi ada banyak kesamaan Seperti itu Selain itu, di sini juga ada kartu Let your friends help you Bisa dibilang Pertemuan kamu dengan dia Itu karena bantuan teman kamu Mungkin saat kamu bertemu dengan teman kamu Reuni Atau bertemu secara tidak sengaja Tapi kamu meminta bantuan temanmu Biar lebih dekat dan lebih mengenal Orang tersebut Seperti apa dan bagaimana Di sini saya akan bantu Keluarkan kartu lagi Untuk kalian yang masih single Di sini saya lihat Sepertinya Kamu akan dekat dengan beberapa orang di sini Sehingga ada kemungkinan bagi kalian Aries yang masih single Kamu bingung apakah dia adalah orang yang tepat Seperti itu Tetapi di sini saya lihat dari pemahaman dan pengalaman Banyak kesamaan di antara diri kalian Jadi di sini Biarkan teman kamu membantu kamu Juga Dalam artian apakah dia benar sesuai dengan ucapan dia Atau kalau kamu kurang yakin Kamu ingin cek backgroundnya Di sini teman-teman kamu bisa Bisa kita minta tolong bantuan Untuk cek apakah memang dia jujur Dalam artian background check ya Mungkin kurang lebih Di sini saya kocok lagi kartunya Untuk kalian yang masih single Oke Ya benar sih Di sini Let your friends help you Jadi ada kemungkinan kamu Pertemuannya karena dibantu teman Dan di sini Ada seven of seven lagi Seperti itu Jadi kayak Di sini kan tadi ada seven of cup Terus di sini ada seven of pentacles lagi Ya artinya Yang datang ini gak cuman Satu dua orang loh Mungkin ada beberapa Seperti itu Dan kenapa dia bisa tertarik ke kamu Itu bisa karena Kamu orangnya menurut dia ya Kok baik banget Perhatian Care Kalau misalnya kamu Perempuan Kamu terlihat seperti kok Keibuan sekali Kayak Mereka melihat kayak Ada sosok ibunya Di diri kamu Kurang lebih seperti itu Atau kalau yang laki-laki Lebih kayak Wah Ini orang kok Perhatian banget Terus kok Bijak Terus Pemikirannya juga kreatif Selain itu Orangnya juga benar-benar Gimana ya Bisa dibilang Usaha Dan Orangnya juga Apa ya Bisa dibilang tanggung jawab Dan Mau Punya pengalaman yang banyak Gitu loh Mau belajar Seperti itu Hal-hal baru Itu yang saya lihat di sini Orangnya Ya Jadi Kurang lebih seperti itu Untuk kalian Yang Masih Single Ya Oke Lalu berikutnya Saya juga akan Membacakan Bagi kalian yang Oke Sudah Berpasangan Kira-kira Apa yang akan Terjadi ya Di sini sebentar Nah Bagi kalian yang sudah Berpasangan Sekarang kita Ganti Bagi kalian yang masih Berpasangan Apa yang akan terjadi Untuk Aries Di tahun 2022 Nah Di sini Saya lihat Yang pertama Hmm Ada Express Your Love Lalu Playfulness Untuk Aries Lalu berikutnya Juga ada Children Oke Jadi Kurang lebih Untuk kalian Aries Yang di Yang sudah berpasangan Di tahun 2022 Pasangan kamu Atau kamu jadi Lebih Gimana ya Lebih Menunjukkan Rasa sayang kamu Dengan tindakan Dan dari pikiran Dari emosi Itu benar-benar Ditunjukkan Sehingga Di sini Saya lihat Wah Hasrat seksualnya Juga agak tinggi Di situ Yang saya lihat Di sini Ya Untuk kalian Aries Yang sudah berpasangan Dan merasa Lebih kayak Hmm Kayak kembali menjadi muda Seperti itu Apa ya Feeling-feelingnya Ya Selain itu Saya lihat Di sini Beberapa di antara kalian Memang ada yang Dikaruniai Anak Lagi Bagi kalian yang sudah Berpasangan Itu yang saya lihat Di sini Selain itu Sama seperti yang tadi Saya sudah katakan ya Aries yang sudah Berpasangan Di sini Ada beberapa juga Yang memang sangat sensual Ingin menunjukkan Rasa sayangnya Namun Entah kamu atau Pasangan kamu Di sini Ada yang sangat Mendominasi Sehingga Pasangan kamu Beberapa Ada yang merasa Tertekan Entah kamu Atau kamu yang tertekan Ya Itu yang di sini Saya lihat Oleh karena itu Di sini Yang perlu kamu Perhatikan adalah Untuk Aries Apabila kalian Yang sudah Berpasangan Saya bukakan dulu Kartunya Yang perlu kalian Perhatikan adalah Cobalah Untuk Masalah Kedewasaan Jadi Pahami Setiap Individu itu kan Memiliki Pemikirannya Masing-masing Ya Punya tingkat Kedewasaan Pemikiran yang Berbeda-beda Mungkin Kasih Pengertian Kalau misalnya Ada kesalahan Satu sama lain Lalu Di sini Perhatikan Emosi Di ketika Aku ini Memang Lebih Kayak ke arah Aku ini Enchage itu Lebih kayak Dominasi sih Lebih yang di kartu Tadi Lebih ke arah Sarannya adalah Ketika kamu ingin Pasangan kamu Mendengarkan kamu Terkadang kita juga harus Mendengarkan Apa yang Pasangan kamu Ingin katakan Seperti itu Jadi Posisinya adalah Untuk Aries Sarannya Perhatikan Apa yang ingin Dia katakan Lalu Kita lihat Apa yang ingin Dia sampaikan Dari pemikirannya Makanya muncul Kartu maturity Dan kartu terakhir Saran untuk kalian Yang sudah berpasangan Di sini ada Kartu wait and see Jadi gini Apa yang mau Dikatakan Mereka Kita dengarkan dulu Dan kita lihat Kita berikan change Untuk mereka Ungkapkan Apa sih yang mau Mereka sampaikan Katakan Kalau misalnya Menurut kamu kurang Cobalah Dinegosiasi Seperti itu Atau ini bisa Pasangan kamu Atau kamu Salah satu Kemungkinan Di sini Jadi lebih ke arah Keseimbangan Dan komitmen Dan berkompromi Itu yang saya lihat Di sini Arahnya Untuk kalian Yang berpasangan Seperti itu Bagaimana Cara kamu berkompromi Dan Menyelaraskan Intention Seperti itu Ya Oke Itu untuk kalian Yang sudah Berpasangan Ya Untuk kalian Yang Dari segi Asmara Oke Lalu Berikutnya Saya juga Akan Membukakan Untuk dari Segi Pekerjaan Ya Nah Untuk pekerjaan Sekarang saya buka Terlebih dahulu Bagi Aries Di tahun 2022 Ini akan terjadi Apa ya Kira-kira Oke Untuk pekerjaan Di sini Yang pertama Ada Age of Pentacles Wow Terus ada Sword Dan Knight of Pentacles Lalu Kalau dari segi Keuangannya Bagaimana Sekaligus Ya Saya bacain Karena kan Berkesinambungan Terkadang Untuk pekerjaan Dan keuangan Oke Nah Jadi Kalau untuk Dari segi Pekerjaan Aries Di tahun 2022 Bisa dibilang Kamu akan Menemukan Banyak Opportunity Atau Kesempatan Untuk Mengembangkan Bisnis Kamu Atau Mengembangkan Skill Atau Bisa dibilang Di pekerjaan Di kantor Kamu Sekarang ini Kamu akan Ada kenaikan Entah itu Jabatan Atau Tanggung jawab Karena Kamu juga Dipercaya Oleh Atasan Kamu Atau Dipercaya Oleh Bawahan Kamu Jadi Ada perkembangan Di sini Saya lihat Di situ Untuk Masalah Keuangan Aries Selain itu Di tempat Kerja Kamu Atau Bos Kamu Atau Tim Kamu Di sini Saya lihat Hubungannya Akan semakin Erat Atau Semakin Kompak Seperti itu Sepertinya Kamu Akan Ada Berada Di posisi Lebih Mengajarkan Kepada Yang lebih Junior Di bawah Kamu Di sini Saya lihat Seperti itu Namun Di sini Saya lihat Kamu juga Tidak Keberatan Sehingga Kamu juga Happy Membantu Bawahan Kamu Atau Junior Atau Orang Lain Untuk Berkembang Berkembang Itu Yang Saya Lihat Di sini Selain Itu Kamu Perhatikan Di bagian Kesehatan Kamu Saya Lihat Sepertinya Kamu Banyak Sekali Kegiatan Yang Perlu Kamu Lakukan Sehingga Ada Ada Yang Gajinya Memang Kecil Di Awal Tapi Di Kemudian Hari Beberapa Bulan Kemudian Di sini Akan Ada Perkembangan Karena Akan Muncul Knight Of Pentacles Di sini Saya Lihat Knight Of Pentacles Itu Perkembangan Bisnis Atau Cuan Atau Keuangan Itu Memang Progresnya Agak Lama Tapi Pasti Itu Yang Saya Lihat Di sini Dan Memang Butuh Bantuan Kerjasama Dengan Orang Lain Itu Yang Saya Lihat Lalu Untuk Dari Segi Keuangan Di sini Saya Lihat Kamu Harus Lebih Bijak Lagi Dalam Menggunakan Banyak Sekali Keinginan Keinginan Di dalam Diri Kita Yang Ingin Kita Penuhi Tapi Juga Butuh Keluar Uang Banyak Mungkin Di sini Tanggung jawab Juga Salah Satunya Karena Ada Queen Of Swords Sama Prince Of Swords Jadi Tanggung jawab Iya Ada yang Perlu Kita Penuhi Namun Di satu Sisi Ada Di dalam Diri Kita Ingin Membeli Sesuatu Atau Membayar Sesuatu Atau Ingin Sekolah Lagi Banyak Juga Kebutuhan Jadi Sebaiknya Di sini Saya Lihat Saya Lihat Kamu Akan Ada Posisi Dimana Kamu Harus Mengelola Keuangan Kamu Biar Lebih Teratur Penggunaannya Karena Di sini Saya Lihat Akan Ada Kondisi Dimana Beberapa Di antara Kalian Aries Mengalami Kayak Gimana Ya Tutup Lubang Gali Lubang Lagi Jatuhnya Jadi Di sini Pastikan Kalau bisa Dari sekarang Ikat pinggang Yang lebih Erat dan Kencang Itu Yang saya Lihat Di Five Of Swords Ini Karena Di sini Kebutuhan Kamu Makin Naik Lagi Jadi Ini Memang Ada Memang Tuntutan Dari Lingkungan Juga Untuk Membayar Uang Sekolah Anak Atau Kamu Ingin Membayar Uang Sekolah Kamu Sendiri Bayar Kosan Bayar Kontrakan Bayar Rumah Cicilan Dan Lain-lain Itu yang saya Lihat Di sini Jadi Saya Sarankan Untuk Anda Untuk Yang Di sini Five Of Swords Lebih bijak Dalam Penggunaannya Jangan Sampai Kebebelasan Ketika Mengikuti Hasrat Untuk Menggunakan Uang Terhadap Suatu Hal Jadi Perlu Diawasi Penggunaannya Kalau Bisa Dicatat Dipantau Keluarnya Untuk Apa Saja Itu Untuk Pekerjaan Dan Keuangan Jadi Intinya Ada Progres Kalau Untuk Pekerjaan Tapi Kalau Untuk Keuangannya Seperti Naik Turun Ini Yang Saya Lihat Oke Lalu Berikutnya Untuk Dari Segi Kesehatan Untuk Aries Di Tahun 2022 Di Sini Saya Lihat Ada Ace Of This Ace Of Pentacles Tapi Juga Ada Emperor For For Of When Tapi Begitu Saya Keluar Yang For Of When Ini Ada Pesan Yang Lain Yang Saya Dapat Jadi Disini Perhatikan Konsumsi Yang Kamu Makan Seperti Oke Ya Paham Gula Yang Pasti Ini Aries Gak Tau Kenapa Saya Ketika Melihat Ace Of This Ini Yang Terbayang Sama Saya Itu Adalah Makanan Makanan Yang Berkarbohidrat Lalu Lebih Ke Arah Ketika Saya Melihat Kartu Ini Saya Melihat Fokus Di Cake Kuenya Dan Minumannya Jadi Hal Yang Terintas Pertama Kali Adalah Hati Hati Ketika Mengkonsumsi Secara Berlebihan Karbohidrat Dan Gula Itu Salah Satunya Jadi Tolong Makanan Makanan Yang Manis Salah Satunya Selain Itu Di Sini Juga Ada Kartu Emperor Sama Ten Of Pentacles Di Sini Sepertinya Keluarga Kamu Juga Bisa Dibilang Sudah Menginformasikan Inilah Yang Terbaik Untuk Kamu Makanannya Be Mindful Pola Makan Seperti Itu Jadi Ya Mungkin Kamu Bisa Ikuti Saran Mereka Namun Saya Juga Merasakan Ada Energi Yang Lainnya Yaitu Lebih Ke Arah Kamu Sebenarnya Sudah Tahu Di Rumah Ini Ada Kebiasaan Pola Makan Yang Harus Diubah Mungkin Di Keluarga Kamu Ada Senang Makan Yang Berbau Santan Santanan Sedangkan Itu Tidak Bagus Atau Yang Berkalori Berkolesterol Tinggi Disini Kamu Ingin Mengubah Gaya Pola Makan Tersebut Maka Disini Saya Lihat Kamu Lebih Mengambil Tindakan Yang Mandiri Jadi Kayak Inisiatif Dulu Seperti Itu Jadi Biar Lainnya Juga Mengikuti Gaya Hidup Dan Pola Hidup Yang Sehat Itu Yang Saya Lihat Disini Lalu Disini Juga Muncul Four Of Pentacles Dan Four Of Wend Disini Jadi Disini Ada Beberapa Pesan Terkait Kesehatan Untuk Kalian Yang Pertama Adalah Disini Hati-hati Dengan Penyakit Menular Yang Menyebabkan Kita Harus Berhubungan Dengan Orang Disitu Jadi Kalau Kamu Kontakt Dengan Orang Asing Terutama Covid Disini Itu Hati-hati Juga Perhatikan Saya Gak Tahu Di Tahun 2022 Apakah Semakin Menurun Masih Sama Tapi Intinya Tolong Perhatikan Ketika Kontakt Lalu Jadi Gak Tahu Kenapa Saya Nge-feeling Ada Sesuatu Yang Ditularkan Dari Orang Lain Itu Tidak Hanya Covid Misalnya Bisa Juga Misalnya Tipus Penyakit Menular Lain Seperti Itu Lalu Yang Kedua Disini Lebih Ke arah Nah Disini Saya juga Melihat Ada beberapa Di antara Kalian Yang Alergi Makanan Entah Itu Di Telur Atau Jamur Itu Hati-hati Terus Jaga Pola Makan Terhadap Makanan Yang Segar-segar Untuk Aries Khususus Di Tahun 2022 Ini Sepertinya Tubuh Kamu Lagi Agak Sensitif Terhadap Makanan Yang Kurang Sehat Sorry Kurang Segar Maksudnya Maksud saya Yang Kurang Segar Jadi Tolong Diperhatikan Kembali Lalu Yang Terakhir Adalah Banyak Minum Disini Kamu Mungkin Otot Kamu Ngerasa Tegang Keras Capek Lala Itu Bisa Jadi Karena Otot Di tubuh Kamu Kekurangan Oksigen Yang Lewat Karena Imbas Kamu Kurang Minum Air Putih Itu Juga bisa Salah Satunya Itu yang Saya Lihat Disini Jadi Tolong 2 liter Sehari Kalau bisa Minimal Itu 2 liter Tapi Juga Dikelola Dengan Gerak Badan Itu Untuk Kesehatan Oke Lalu Sebelum Saya Mengakhiri Ini Saya Juga Akan Membukakan Kartu Untuk Saran Apa Dari Tuhan Untuk Kalian Dari Semesta Dari Semesta Sarannya Adalah Saya Akan Keluarkan Dua Kartu Disini Yang Pertama Saya Merasakan Cinta Kemanapun Saya Pergi I Experience Love Wherever I Go Jadi Kemanapun Kamu Pergi Kamu Sebetulnya Akan Bisa Mendapatkan Keberkahan Kamu Tidak Akan Dibiarkan Terlepas Begitu Saja Oleh Semesta Oleh Tuhan Kamu Percayalah Kamu Pasti Akan Selalu Mendapatkan Bantuan Selama Kamu Let Go Surrender Biarkan Tuhan Membantu Kamu Seperti Itu Karena Ketika Kita Fokus Kenapa Ini Ketika Kita Banyak Pertanyaan Terkadang Bantuan Itu Sulit Kita Rasakan Bahwa Sudah Ada Tapi Ketika Kita Tidak Banyak Pertanyaan Di dalam Pikiran Kita Bantuan Malah Cepat Datang Seperti Itu Lalu Berikutnya My Income Is Constantly Increasing Seperti Yang Tadi Saya Biro Karena Bisnis Yang Di bagian Pekerjaan Tadi Yang Sebelumnya Kamu Sebetulnya Pekerjaan Sudah Mulai Berkembang Tapi Di bagian Keuangan Ini Yang perlu Dikelola Lebih Bijak Biar Nanti Kamu Juga Bisa Apa Ya Tetap Stabil Income Seperti Itu Ya Oke Lalu Yang Terakhir Kartu Sarannya Untuk Kalian Adalah Sementara Saya Tarikin Dua Kartu Ya Yang Pertama Disini Ada Escapist Come Home To Yourself Jadi Kamu Adalah Untuk Mengenal Diri Kamu Lagi Kalau Misalnya Ada Apa Apa Coba Kenali Diri Kamu Sebetulnya Itu Maunya Apa Mau Mencapai Apa Seperti Itu Jadi Seperti Itu Temanya Untuk Di Tahun 2022 Energi Untuk Si Aries Lalu Yang Terakhir Sarannya Adalah Yang Dari Semesta Lioness You Earn All Your Strips Jadi Boleh Kamu Bekerja Keras Usaha Keras Tapi Jangan Lupa Untuk Enjoy Apa Yang Sudah Kamu Capai Itu Untuk Aries Oke Dari Saya Itu Saja Untuk Hasil Reading Aries Di Tahun 2022 Semoga Hasil Reading Ini Dapat Membantu Kalian Benar Atau Salah Ini Bisa Saja Resonate Atau Tidak Oke Sebelum Saya Tutup Sebelum Saya Juga Mohon Maaf Kalau Misalnya Saya Ada Salah Kata Ataupun Menyinggung Sadar Atau Tidak Sadar Saya Juga Mohon Maaf Sebelum Kalau Gitu See You Next Time Bye 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 Tidak 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 Tidak